Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV Bersama saya Angel Lengkolar Pemirsa Satar Kabupan Polres Tanjung Balai Beringkus pengendara narkoba jenis sabu Di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai, Sumatera Pelaku tak bisa mengelak saat akan ditangkap dan mencoba membuang barang bukti Pria berinisial AKS alias Brong Ini Tak berkutik saat bertugas Satres Narkoba Polres Tanjung Balai Menangkap basa di rumah kos-kosan di Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai, Sumatera Pada waktu ditangkap pelaku mencoba mengelak saat petugas menemukan bungkusan plastik lip Yang diduga sabu di kamarnya Dia tak dapat berkilat Satu tugas mengetahui pelaku mencoba membuang bungkusan paket sabu tersebut Dan pesan singkat di handphone pemesan narkoba Guna penyidikan pelaku langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai AKP Ahmad Dahlan Panjaitan, Kasih Humas Polres Tanjung Balai mengatakan Pelaku merupakan residivis narkoba Berangkapan pelaku atas informasi dari warga sekitar Barang bukti yang diamankan seberat 2,83 gram sabu Kita hasil lidik yang sudah kita pantau selama ini Bahwa ada seorang laki-laki menjual sabu di rumah kos Nah selidik itu langsung kita tindak lanjuti Dan tersangka yang kita curigai langsung kita amankan Baru keluar dari lembaga pemasarakatan bulan Juni tahun ini Barang bukti yang diamankan berapa? Sabu-sabu seberat 3 gram kurang lebih Pengakuan tersangka berapa lama dia menjual? Dia sudah melakukannya selama 3 bulan Alas perbuatannya tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai Petugas mengimbau kepada warga agar tidak sungkat Melaporkan di wilayahnya jika ada peredaran dan pilagunaan narkoba Wanda Merata melomorkan dari Tanjung Balai untuk FHRina TV Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan subuh terkini FHRina TV Tetap saksikan program kami selanjutnya Saya Ejelenggola, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!